assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar guys ini adalah mesin pemotong atau pembuat bukan pemotong ya pemotong film hydrojel atau pembuat anti-gores dan bodi belakang untuk campuran ini punya rock space ya dia masih saudara kita langsung aja unboxing apa yang ada disini ya kebetulan untuk satu paket pertama paket yang lama itu belanja rock space ini yang tanpa tanpa LCD ya jadi kita harus menggunakan handphone tambahan di luar dari ini kalau yang satunya saya punya saya punya yang satunya itu yang sudah ada LCD nya seperti ini nah kayak tadi tuh kita langsung aja unboxing lumayan kalau kalian belanja tapi kalau untuk pesanan yang selanjutnya nanti dapatnya tablet yang 10 in dari OASO ya nah ini model ini kita langsung aja angkat dulu ya aku skip dulu karena cuma ngangkat penian doang oke nah ini wujudnya rock space yang tanpa yang tanpa layar tapi dia harus menggunakan handphone baru handphone bukan penggunaan handphone lain dan handphonenya jangan diganti-ganti harus satu ya nah kebetulan saya udah sudah install ini rock space nya di handphone rock space plotter kayak gini kita akan lihat secara langsung secara detail ya rock space nya seperti apa itu kita akan lihat kita akan lihat kita akan lihat terus kemudian ada ini buat alas kalau kita nanti mau masang anti gores nya kemudian ini juga ini udah dapet ini ada buat apa namanya buat masang nya juga ada ini cairan nya nanti buat disemper di layar biar bersih ada lap nya lumayan satu paket seperti ini dan kemudian dapat lagi ini high definite fixable ini yang ini isinya 50 kalau beli ya sekitar 1.600.000an kurang lebih seperti ini guys ini nanti ini dimasukin ke kodenya dimasukin ke handphone supaya bisa nah begitu aja guys kita mau lanjut pakai nah oke guys ini udah saya nyalain terus kita langsung aktifin aja bluetooth nya disini nah ini ada CC 02176 kalau gak salah informasinya masuknya 1 sampai 4 ini kalau gak mau oke oh belum 2 1 2 3 4 ini cuma buat koneksi aja kok semua device sama nah oke sudah jangan lupa handphone nya ini juga harus konek internet ya guys handphone ini juga harus konek internet oke guys tadi ada ketahun teknis kita akan langsung aja melakukan pemotongan nih kita mau nyoba realme ya ini realme ini kemudian kita akan pilih realme 6 biar aman kita ketik gitu nah nah kalau semua kalian mau pakai aplikasi ini memang ada kendalanya harus menggunakan pakai data ya kalau pakai wifi saya coba belum bisa saya belum tahu kenapa apa mungkin wifi saya yang error atau gimana saya kurang tahu tapi setelah pakai pakai data kita nah ini saya pilih yang 6 Pro nah saya pastikan lagi 6 Pro kameranya kan ada 2 ya jadi untuk ini ada banyak tipe tipe nih nah ini ada tipe banyak tipe kita lihat untuk yang front karena kita akan cetak yang depan nah ini ada 4 ini screen blockter yang kanan full yang kiri with cover kalau kalian pakai silikon terus yang made film ini khusus untuk bahan made ya kita belum punya belum datang nah terus yang ini adalah ini adalah cover belakang kalau cover belakang S biasa kalau M ini full jadi sampai sampai bodi sampingnya juga ketutup sampai ini bodi samping itu sampai nutupin apa namanya tombol-tombolnya tapi kalau tombol-tombolnya tetep bolong ya kayak gitu nah ini nanti kalau Sumpama yang depan saya akan milih yang screen protector yang ini doang aja yang sebelah ini nah sebelumnya kita akan coba masang sebelum masang kita akan tuasnya ini kita turunkan dulu pelan-pelan ini agak keras ya hati-hati jangan kaget nanti harus ditahan habis itu kita akan pasang kita lurusin dulu sampai benar-benar lurus nah ini benar-benar lurus sebenarnya kalau mau aman itu waktu masang ini ini yang tangan kiri di tangan kiri buat neken buat nahan tahan kanannya buat lepas tuas ya sebenarnya kayak gitu lebih aman nah ini tuasnya naikinnya pelan-pelan jangan langsung ini karena cukup keras bisa kaget kalian nah ini kalau udah begini ini sudah ya kita kita taruh jamnya di satu jarumnya di satu karena kalau lebih dari dua atau tiga tiga atau empat itu kalau udah jarumnya udah udah lama udah sering dipakai nah ini kembali lagi ke ke softwarenya yang kita install di handphone ini ini kita langsung klik aja yang atas tuh kamera depan udah jelas confirm cutting S ya realme 6 kita langsung proses done nah ini udah proses cutting kita akan tunggu proses cuttingnya guys nah itu bikin kameranya akan selesai gak lama kok ini standponnya juga gini from cut point film oke langsung dilempar sama dia jadi gak perlu lagi ngangkat tuas di belakang ini udah jadi jadi seperti ini ini ada sisa jangan dipakai ya karena ini ada hitung-hitungannya nanti guys ada ikut hitung-hitungannya jadi hitung-hitungannya disini nih hitung-hitungannya cuttingnya itu disini kita back dulu kita back kita back kita back kita masuk ke home nah disini ini ada nih sudah berapa kali pakai nah ini ini kan nanti diisi kode kode dari waktu kita beli jadi ini jangan sampai asal ya jangan asal asal buat sisa terus dipakai buat motong jangan ini udah langsung tinggal kita akan pasang aja gampang Pak termasangnya untuk anti-gores ini dan pastikan jangan ada dipasangin jalannya karena kalau ada dipasangin gerak itu repot banyak debu masuk nanti guys oke guys kita lanjut pasang guys oke guys ini aku mau pasang handphone Redmi Redmi 6 Pro yang tadi udah aku potongin anti-gores ini jadi ini nanti akan aku pasang disini dan ini kebetulan sebelumnya aku udah pakai juga udah pakai hydrogel dari bulan November sampai sekarang tapi ini saya akan menyuka kita akan coba ulang lagi dan ini adalah koper belakang yang dari bulan November sampai sekarang masih bagus warnanya masih bagus banget kita akan langsung aja implementasikan anti-gores ini ke handphone yang akan saya pasang Redmi Note Redmi 6 Pro sebelumnya kita lap-lap ya pasti pastikan ya pokoknya kalian kalau masang ini harus harus yang tidak banyak udara gerak atau banyak apa namanya berkeliaran karena pastinya akan ada debu nah ini contohnya misalkan kayak gini nih ada debu lewat itu harus dilihat dulu kondisinya harus benar-benar gak sehingga ada debu dengan kondisi banget oke kita akan coba masuk oke ini kan ada disini nih ini kita buka dulu kita buka kita buka kita tinggal kita ini doang taruh aja seluruh terus ini kita lap-lap lagi kita cari posisi yang enak aja buat masang ya nantikan aku tambahkan seperti ini terus kita sembahli lap-lap kalau ini bersih kita semprot ini kurang-kurangnya semprot yang satu suka-suka kalian kalian mau masang pakai sombrot-lap kalau itu selesai terus kita usahkan pasi yang ini ini untuk nge-passing nah ini kita ambil dulu terus kita akan lepas nah ini kan kayak gini nih udah kalau udah ini yang disini nanti dikletek sebenarnya ini dipotong dulu dipotong dulu semuanya digini-giniin nanti sampai kelepas semua ini kelepas ini udah kelepas semua baru nanti ini diambil yang bagian ini diambil kalau udah diambil nanti yang tengah ini ini juga diambil lagi baru dipaksin begini nanti baru pakai ini 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 terus yang belakang ditarik setodorong jadinya kayak gini nah ada gelombong-gelombong kecil kayak gini bisa dirapikan gak apa-apa nanti ini akan apa namanya akan terkena panas dan dia akan nempel sendiri kalau hidro gel itu seperti itu ya udah selesai ini kalau sempama dilihat kayak gini ening banget gak kelihatan pakai arti geres mantep gak hasilnya jadi aku pasang memang tadi aku tidak lihat jadi ada agak geser tapi kayak gitu oke guys gitu aja tuh kalau kalian pengen pasang sendiri boleh silahkan mudah-mudahan berhasil Assalamualaikum terima kasih